Hai apa kabar semua, kita berjumpa lagi di awal mula studio Air terjun pada umumnya bisa dikatakan sebagai aliran sungai yang jatuh dari titik tertinggi Air terjun berasal dari air yang mengalir teras dari atas ke bawah Tapi siapa sangka air terjun yang satu ini berada di bawah air laut Penampakan air terjun bau laut itu berada di pulau Maritius Pulau yang berada di sebelah timur Madagascar, penua Afrika Lokasi pulau ini juga berada di paradaya Samudera India Pulau Maritius dulunya sangat kosong dan jadi habitat dari burung dodo yang sudah pernah Keindahan dari pulau ini tidak bisa diragukan lagi meski tergolong pulau yang kecil Alamnya benar-benar sangat mempesona Maritius dikelilingi oleh koral dan sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga Kebanggaan di pulau Maritius itu adalah tepi laut Lemurne Karena disanalah penampakan air terjun bau laut itu terlihat Pulau Maritius berada di atas dataran tinggi bawah laut Atau dikenal juga dengan sebutan self-ocean Kedalamannya mencapai 150 meter di bawah permukaan air laut Di pulau Maritius juga terdapat wilayah yang disebut sebagai drop-off Atau titik tepi self-ocean Kedalaman dari drop-off ini diperkirakan lebih dari 4000 meter di bawah permukaan air laut Air terjun bau laut ini hanya dapat kalian lihat dari sudut pandang tertentu saja Jika kalian lihat dari atas Kalian akan melihat kalau ada air terjun yang jatuh ke bawah Meskipun posisinya berada di laut Jadi, fenomena air terjun bau laut ini bukanlah sesuatu yang nyata atau sungguhan Penampakan dari air terjun bau laut itu hanyalah ilusi optik belaka Ilusi optik itu terlihat karena saking cernihnya si permukaan air laut di pulau Maritius ini Gerakan pasir yang mengalir seolah-olah membuat air terjun yang menjorok ke dasar laut Lokasi yang menjadi titik penampakan ilusi optik air terjun bau laut itu berada di self-ocean Agar kalian dapat melihat dengan jelas penampakan air terjun bau laut itu Kalian memerlukan helikopter atau pesawat Karena ilusi optik hanya dapat kalian lihat jika dari atas Aliran arus bawah air di dasar laut itu berkaitan dengan aktivitas vulkanik yang membentuk pulau Maritius Bisa dikatakan pulau Maritius merupakan salah satu pulau termuda di muka bumi Pulau ini diketahui pertama kali dikunjungi oleh pelaut dari Arab bernama Dina Arofi pada zaman pertengahan Yakni pada abad kelima hingga abad kelima belas masehi Selanjutnya, orang Portugis juga datang ke tempat ini pada tahun 1507 dan disusul oleh orang-orang Belanda Di pulau Maritius ini juga terdapat dua situs budaya yang diakui oleh UNESCO Yang pertama adalah Afrasigat yang dulunya adalah kantor imigrasi di tahun 1800-an Sedangkan yang kedua adalah Lemurne Cultural yang merupakan air terjun bau laut ini Yang terletak di semenanjung bagian selatan pulau Maritius Selain air terjun bau laut yang sangat memukau Pulau Maritius juga punya bentang pantai yang sangat indah Pasir pantai yang berwarna putih bersih ini menjadi salah satu yang dijagokan oleh Maritius Serta kanek keragaman hayati yang ada di bawah lautnya Jadi bagaimana menurut kalian mengenai pulau Maritius Serta air terjun bau laut ini Silahkan share di kolom komentar Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita semua Terima kasih Terima kasih